Selama tiga abad masa penjajahannya, ada sejumlah tokoh Belanda terkejam yang tak bisa dihilangkan dari benak rakyat. Tokoh-tokoh ini begitu fenomenal hingga namanya didokumentasikan ke dalam buku sejarah Indonesia. Mereka adalah orang yang tangannya berlumuran darah rakyat. Sebab mereka memimpin dengan begitu kejam dan membuat kebijakan yang merugikan dan bahkan membuat ribuan nyawa melayang. Ingin tahu siapa saja tokoh Belanda yang dimaksud? Simak daftar dan kisah mereka berikut ini. Yang pertama, Peterbott. Tokoh Belanda pertama yang pasti kamu kenal adalah Peterbott. Ia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada 1610 hingga 1614. Peterbott memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Namun semua hasil pertanian direbut oleh Peterbott demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, Jan Pieter Zooncun. Jan Pieter Zooncun atau JP Chun. Kamu pasti mengenal tokoh Belanda yang satu ini. Ia adalah gubernur jenderal VOC keempat yang menjabat pada 1619 sampai 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa JP Chun sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali di tahun 1627 sampai 1629. JP Chun memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan JP Chun adalah politik Adu Domba atau David Ead Impera. Ia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka agar berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC. Yang ketiga, Herman Willem Dandels. Siapa yang tak kenal Herman Willem Dandels atau yang akrab di Sapa Dandels ini? Ia adalah gubernur jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Dandels tak ada saingannya. Dialah tokoh dibalik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktikan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan jalan raya pos. Pemimpin otoriter itu memiliki ambisi besar di balik pembangunan jalan raya tersebut. Ia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya sarana untuk pertahanan militer terhadap sekutu. Sesuai keinginan Dandels, hanya butuh waktu satu tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 1084 km tersebut. Namun proyek Anyer Panarukan sering disebut sebagai gerakan genosida karena menelan ribuan korban. Yang keempat, Goddard van der Chapellen Jika kita lihat ke belakang, Belanda sempat pergi sebentar dari Indonesia karena kekuasaannya direbut oleh Inggris. Hanya berlangsung selama lima tahun, Belanda kembali lagi menjajah negeri ini. Saat itu, Goddard van der Chapellen lah orang yang ditunjuk untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda 1816 hingga 1826. Ia mengemban tugas yang sangat besar, yaitu memperbaiki situasi ekonomi Belanda, memperkuat pengaruh, dan melindungi wilayah kekuasaan dari potensi serangan sekutu. Semasa menjabat, van der Chapellen ingin merebut hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia banyak membuat kebijakan yang properi bumi. Di antaranya adalah mengurangi monopoli perdagangan rempah-rempah, membangun sekolah dasar, hingga melakukan imunisasi cacar. Itulah kenapa pemerintahan van der Chapellen dinilai tidak sekejam tokoh Belanda lainnya. Akan tetapi, pemerintah pusat di Belanda tidak menyukai cara van der Chapellen karena dinilai terlalu lemah. Ia pun segera dipulangkan dan digantikan dengan Hendrik Merkus de Kopp. Yang kelima, Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch. Kamu pasti tak asing lagi dengan nama pemimpin Belanda yang satu ini. Selama menjabat, yaitu di tahun 1830 hingga 1834, ia memiliki satu kebijakan yang sangat terkenal dan sukses di mata Belanda. Ialah kultur stelsel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa dilakukan van den Bosch demi mengisi kosongnya kas Belanda akibat perang di Ponegoro yang terjadi pada 1825 hingga 1830. Pada saat yang sama, terjadi perang kemerdekaan Belgia di negara Belanda sehingga mereka butuh banyak rempah-rempah dan hasil bumi untuk dijual. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada, kopi, tebu, karet, dan teh untuk Belanda. Volume ekspor pun berhasil digenjot hingga 14 persen. Semua utang Belanda lunas, kas kerajaan pun penuh kembali. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa melenceng dari perjanjian. Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam hasil bumi lainnya kian sempit. Rakyat sangat menderita dengan diberlakukannya kebijakan ini. Yang keenam, JB van Heuerts. JB van Heuerts adalah perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh. Setelah menjadi gubernur sipil dan militer, ia berhasil naik jabatan menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di tahun 1904. Ia melaksanakan kebijakannya berlandaskan kekerasan. Van Heuerts bersama dengan Snowuk Hurgrondje, penasihatnya selalu menyerang wilayah yang ingin ditaklukkannya dengan senjata. Pertumpahan darah adalah makanan sehari-hari saat ia berkuasa. Tak hanya itu, ia pun sering melakukan devide et impera. Rakyat, kaum ulama, dan bangsawan, semua elemen masyarakat diadu domba agar meminta bantuan kepada Belanda. Van Heuerts tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo, Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya. Yang ketujuh, Wilhelmina. Wilhelmina Helena Pauline Marivan Orangenassau adalah ratu Belanda yang menjabat pada tahun 1890 hingga 1948. Walaupun tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina menjadi terkenal karena ia adalah orang yang menentang kemerdekaan kita. Menjelang tahun 1945, ratu Wilhelmina sempat mengadakan konferensi yang disiarkan melalui radio Indonesia. Ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membentuk negara persemakmuran yang terdiri dari kerajaan Belanda dan Hindia Belanda. Di bawah pimpinan ratu Belanda. Tentu saja, rakyat menolak hal ini karena menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya. Di tahun 1945, keadaan Belanda kacau balau. Perekonomian jatuh karena perang dengan sekutu dan Jepang, sedangkan Indonesia berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan. Karena itulah, Wilhelmina dan anaknya, Juliana mengirimkan ribuan pemuda Belanda ke tanah air dengan tujuan merebut kekuasaan kembali. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Itulah tujuh toko Belanda terkejam saat memimpin Indonesia.